Allah, ya Allah, ini Allahumma s-s'ilina Muhammad, Allah s-ilina Muhammad, kita salawatin dulu aja mudah-mudahan kebahagiaan, amin. Ya di rumah juga ya sama-sama ya, bismillah ya, mudah-mudahan yakin kalau memang waktunya Allah kasih pasti yakin dikasih sama Allah. Dan sebaiknya ini sebenarnya apa nih? Nah banyak orang ada dua yang saya mau tanyakan sama Ustaz Bani. Apa yang sebaiknya kita lakukan apabila kita tiba-tiba mendapatkan rezeki yang tak terduga atau mendadak nih ya. harusnya kita melakukan apa. Terus yang kedua bagaimana sebaiknya jika kita sebagai tetangganya nih melihat orang lain yang menandakaya apa yang harusnya kita lakukan. Mau di penjelasannya silahkan Ustaz Bani. Masya Allah. Izin Ustaz Moulana, Ustaz Syam Mas Valid dengan Mbak Cika dan guru-guru kami yang ada dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu limpahkan karunia kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Hakikatnya semua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan ini baik kekayaan, kefakiran, kemiskinan, kelebihan harta ataupun kekurangan harta itu sejatinya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan dan kehinaan kita tidak ditentukan dengan seberapa banyak kita punya harta. Karenanya ketika Allah berikan kepada kita harta yang pertama kali kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Dapat rizki mendadak Alhamdulillah. Asal jangan meninggal mendadak. Jadi kalau Allah berikan kepada kita rizki mendadak, kekayaan secara mendadak yang pertama harus kita lakukan bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Yang pertama ucapkan Alhamdulillah. Dari lubuk hati terdalam, Ya Allah Alhamdulillah kata Imam Atta, ucapan Alhamdulillah yang kita ucapkan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar nilainya daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Berapa kita dapat rizki secara mendadak itu? 10 miliar, 20 miliar 30 miliar. Amin. Ketika kita bilang Alhamdulillah di sisi Allah ucapan Alhamdulillah itu lebih besar nilainya di mata Allah dibandingkan uang 10 atau 100 miliar itu. Pertama jadi kita bersyukur dengan ucapan. Yang kedua dengan tindakan bagaimana bersyukur dengan tindakan jangan dihambur-hamburkan itu uang dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Prioritaskan mana kebutuhan yang primer apa misalnya kalau kena gusuran di rumah dulu jangan jalan-jalan ke sana kemarin atau udah habis ya tinggal di mana kalau jembatan Alhamdulillah kebutuhan yang paling primer paling utama tempat tinggal kesehatan pendidikan anak-anak kita jangan sampai harta berlimpah tapi anak-anak gak pada sekolah Alhamdulillah atau misalnya untuk menyambung kehidupan kita hidup kita tidak hanya dicukupkan atau tidak tercukupi dengan harta yang kita dapatkan secara mendadak itu pasti habis berapapun harta yang kita dapat habis pasti itu pasti habis maka simpan pintar-pintar pandai-pandailah ya ada usaha lah atau apalah untuk bisa mendatangkan rezeki dalam mencukupi kebutuhan kita setiap hari yang pertama bersyukur yang kedua yang harus kita lakukan adalah keluarkan zakat impaksadakohnya Ustadz ini dapat saya mendadak tanpa saya usaha sebagian ulama mengatakan itu zakatnya dikiaskan dengan zakat dikaz barang temuan yaitu sebesar 20% kalau tanpa ada ikhtiar dan usaha tapi sebagian ulama mengatakan kalau disitu ada usaha ada ikhtiar kita maka masuknya zakat penghasilan zakat penghasilan penghasilan yaitu sebesar 2,5% kalau sudah mencapai nisob yaitu sekitar 85 gram emas kalau 1 gramnya 500 ribu berarti dikalikan 85 sekitar 42 juta kalau dapatnya 42 juta atau lebih 2,5% tinggal tanya nanti ini harta saya masuk kategori mana keluarkan zakatnya lalu impaksadakohnya Ustadz ternyata harta saya tidak masuk kategori yang harus dizakatkan karena belum cukup nisob misalnya maka keluarkan impaksadakohnya jangan ditelan mentah-mentah karena Allah SWT mengingatkan kepada kita wal ladina yakni zuna zahaba wal fiddah orang-orang yang menimbun hartanya baik dari emas atau perak ataupun uang lah ya zaman sekarang itu kasih tahu besok dapat siksa yang pedih apa bentuk siksa pedihnya itu uangnya itu akan dikonversikan ke emas lalu dilebur emas itu setelah itu dia akan dijadikan sebagai alat untuk menyetrika semakin banyak hartanya semakin besar setrikanya nah yang terakhir kalau ada tetangga kita kerabat kita dapat rizki gimana Ustadz sikap kita supaya tidak iri pertama ikut bersyukur Alhamdulillah ya Allah keberikan harta itu kepadanya Alhamdulillah ya Allah dia telah sukses ikut merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain susah Ustadz latih jangan sampai SMS senang melihat orang susah susah melihat orang senang yang kedua jangan sampai tertipu karena boleh jadi sesuatu yang diberikan kepada orang kalau dia tidak taat kepada Allah itu istidrajin namanya apa itu? kenikmatan sesaat yang besok diganti dengan azab maka bersyukur Allah mungkin kalau saya dikasih uang sebanyak itu belum tentu saya selamat mungkin saya gunakan untuk foya-foya untuk maksiat nah bersyukur juga dengan begitu mudah-mudahan mengikis sifat iri dan ketamakan dalam diri kita Wallahu'alam Masya Allah Zazak Allah akhirnya kasih terima kasih banyak Ustadz Bani atas penjelasannya nah sekarang nih selamat menikmati